MPL Celebration, so kita langsung menuju ke arah Wayne Outdown. Ini dia untuk game kedua kita, Best of 3 Series. Apakah untuk pertama kalinya Geekamp? Mereka bisa mengamankan match mereka atas Arki Hoshi. Dan lihat nih, Vini udah mulai ngeganggu ke arah seorang Hans. Posisi Hans yang bermain healthcare, dia bakal ngelagi-lagi kok. Sama dengan playstyle-nya dia, itu ngincir ke backline dari Arki Hoshi. Dia gak bakal peduli sama teamfighter pake tuh. Biarkan temen-temen saya yang ngurus ya. Iya, saya yang ngurus belakangnya aja. Apalagi dia pake high and dry disini. Jadi harus bisa dapetin posisi satu lawan satu. Tapi equal. Retri-nya kedua-duanya kepake. Oke. Kalau bicara soal retri, biasanya ada Baloisky. Mana Baloisky? Baloisky-nya tuh lagi main di atas. Lagi main. Lagi mulai ngeganggu ya ke arah seorang Albert kali ini. Dan Flicker. Terpaksa digunakan Clay. Bakal coba untuk mengusir. Berikan poke terus. Terusan ke arah seorang Baloisky kali ini. Tapi Baloisky sudah memprediksi itu semua. Dia masih bisa survive. Dan ini ngeganggu banget sih. Bener, bener. Ngeselin banget sih dari seorang Baloisky. Tapi itulah tujuan dari seorang Roamer ya sekarang ya. Harus pegang early-nya. Ngeganggu kalau bisa ke arah jungle dari musuhnya. Biar gak nyaman untuk farming-annya. Tapi masalahnya ini dari tim Geek Farm. Mungkin mereka masih coba untuk struggle mencari momentum. Dimana Elzora udah gak punya Flicker. Jangan masuk lebih dalam lagi. Dan di sisi sebaliknya. Di arah bottom lane. Dari seorang R7 kali ini berbeda. Tidak mendominasi seperti di game sebelumnya. Iya. Mereka mainnya lebih mati-matinya sekarang. Harus lebih tenang gak sih sebenarnya. Karena mereka posisi dari jungle-nya sendiri kan digangguin terus nih. Sama Baloisky. Jadi mau gak mau harus sama cover dulu. Sedangkan kalau kita tahu bagaimana Hellcurt kalau gak digangguin di early-nya. Nanti mid game dia bakal semainan-mainan. Dia bakal bisa kemana-mana. Setiap kali ada ultimate-nya dia bakal selalu muncul juga. Yang aku takut ini sebenarnya posisi Clay sih. Nanti Clay ini seperti apa tentunya. Karena Eve yang tadi udah kita bahas di game pertama. Ini posisi ketika dia buka ultimate gak akan kemana-mana. Di situ-situ saja. Si Albert kali. Dia bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. R7 sudah melihat tergerakan tiga pemain dari Geek Pump. Dan oh Haas masih memiliki retribution yang on point kali ini. Dan Albert dengan heavy spinnya tidak bisa mendapatkan siapapun dari Geek Pump. Oke tapi lihat disana spekstrel altar ada dua. Nampaknya Finn belum membuka haltarnya tapi malah Geek Pump yang terlebih dahulu. Dan itu membuat seorang Hans pede banget masuk ke dalam. Pede banget tak hasil mendapatkan satu buah turtle. Dicuri kembali nampaknya. Dan posisinya tadi Hans juga udah low ya. Terkali Clay bakal coba ditabrak dengan satu buah wall charge. Oleh seorang Baloisky. Misalkulit. Karena gak ada mana dari seorang Valentinanya. Valentinanya gak ada mana jadi gak bisa masuk lebih dalam. Silahkan Finn berhasil mencuri di depan sana nampaknya dengan satu buah gold buff. Masih coba untuk membuat permainan dari tim Ararki Hoshi ini mengejar ketertinggalan. Tapi di sisi sebalik. Di arah bottom lane. Lebih pede banget untuk coba head to head dengan seorang R7 nih. Momo Chada Jika Apung Lawan. Iya. Dan Baloisky masih melakukan rotasi. Mengganggu-ganggu. Ini mapnya terang banget kayak buat Geek Pumpnya. Bulu Isky bisa berada dimana-mana. Dia bisa rotasi ke area atas, ke area mid ke area. Turtle bahkan nantinya tetap kedua yang sudah mulai muncul. Tapi Kadera kali ini bakal coba untuk mengpuk ke arah seorang Skylar. Yang dimana ini dari Kadera juga tenang banget sih. Iya. Dia gak terlalu ini loh. Kepancing, pengen maju. Iya, iya, iya. Padahal Skylar mencoba untuk pancing-mancing gitu kan. Dengan area out of Tivari juga. Coba default dari Skylar. Tapi Kadera kali ini coba untuk flicker mundur terlebih dahulu. Dan Baloisky menahan 4 pemain di area atas. Waktu itu dikeluarkan. Tapi kali ini deck level dibuka. Temangan terkena silence dari selang alpertnya. Dibuka altarnya. Demakan masih bisa survive. Memain-main dari KC. Namun Hans kali ini. Mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Finn menarjalan sejarah sempetnya. Baloisky masih bisa bertahan. Dan Alzura mencoba untuk maju. Finn tumpang first blood. Jatuh ke tangan salah Alzura. Oh my god. Spectre dibalas. Spectre. Alter dibalas. Alter. Kenapa aja kali ini dilihat. Dari sekadera. Memiliki keunggulan Baloisky akan mengomongkan jiwa dan raga. Untuk sebuah splitting yang lakukan di area top lane. Tapi Luke membuka terlebih dahulu. Di area bottom lane dengan ada satu buah. Tartel yang sudah diamanin oleh Luke. Tapi Luke tidak boleh lupakan. Albert lebih cepat datang dibandingkan dari seorang. Hans nampaknya kali ini. Yes. Ada juga rapid startup. Ketet falls belum ada. Alzura di daerah depan. Mungkin coba dipasang dan retribution di sound point dari Albert. Tidak akan tercuri untuk kedua kalinya oleh seorang Albert. Yes. Masih satu untuk satu. Tapi di top lane yang paling penting adalah gold lane yang selalu bertanding. Dan memang dua-duanya berjuang untuk menggemungkin. Di area dari gold lane-nya sendiri. Yang penting kenyang dulu ya. Untuk segi farming-annya. Tapi kalau kita lihat dari emblem-nya Niko. Dari seorang Hans lebih ke arah movement speed dan juga penetration-nya. Yes. Ini masih butuh banget sih. Buat penetration. Apalagi punya high entry. Makanya itu damage-nya bakal lebih sakit lagi. Oke. Tapi nampaknya. Kali ini kita lihat. Dengan dari Paul Isky membuka lagi. Mencoba untuk mengganggu pergerakan. Sadira masih menambahkan gold pump. Masih mau lebih di depan sana Skylar. Belum memiliki power peak-nya. Arpemain dari tim Geekva. Mencoba teman-teman di jujurkan secara pin. Pin gak punya player. Atur kalkulasi. Tapi lihat David. Pin belum dikeluarkan. Alzura udah mengeluarkan satu buah altarnya. Terlalu terburu-buru. Trigger di sini. Dan dipaksa oleh seorang Albert. Albert. Ini salah satu momen yang cukup penting. Iya dia paksa incir ke Al-Zura. Karena dia tahu dia bisa lepas altarnya. Dan kali ini gak akan ada altar untuk seorang Al-Zura. Sementara tiga pemain di area atas. Ini Zoni yang dilakukan ke arah seorang Kadera tentunya. Dari Araki Hossi. Belum terlihat cukup signifikan. Tapi Baloisky. Sudah terlihat menyebrang kali ini. Dengan satu buah bariarnya di pop-up. Tapi Hans. Mencoba untuk menghijurkan seorang Pin kali ini. Menculik satu pemain di saat Baloisky. Yang menjadi distraction untuk Araki Hossi. Mereka tidak melihat adanya Hans. Yang mulai muncul dari arah belakang. Iya. Dan berapa kali kita melihat bahwa dari Baloisky. Dia berada untuk memancing tiga sampai empat pemain untuk Araki Hossi. Busen, busen. Lihat tapi di arah bottom line. Tampusnya mengamuk. Ini R7 sudah jadi corrosion sih. Lihat. Dari R7 gak bisa bertahan. Dia bahkan harus mundur. Tapi ini akan menjadi teamfight selanjutnya di arah Tartal. Bahkan ini akan menjadi fight 5 vs 5. Kenapa? Karena dari Patricksnya kayaknya bakal coba untuk membantu melakukan pertukaran rotasi dia. Udah ada tiga orang di arah posisi tim Geek Farm yang siap untuk melakukan teamfight. Dan bahkan Araki Hossi pun juga sama. Dia juga ngamuk, tinggal diam. Udah membuka. Ada album depan sana. Baloisky is coming. Seperti biasa. Menjadi satu buah garda terdepan untuk tim Araki Hossi. Di Altura is coming. Dikali ini dia gak nyamanin Altan. Waduh! Gagal! Tentu buah Emi Spin. Dan ditambah dengan A1. Tentu buah R7. Untungnya R7 still survive. Kali ini. Lihat. Para pemain dari tim Araki Hossi tetap bisa menemukan Tartal. Para pemain dari Geek Farm. Mereka gagal. Counter Setup yang dilakukan Araki Hossi. R7 lah. Di situ. Tiang utama porus terpentingnya. Gila. Tapi kali ini dia remitnya. Bakal coba dipaksa. Luke berada di paling depan. Dan belakang R7. Terlalu jauh dari kawan-kawan Arki Hossi. Namun memotong. Pergerakan dari seorang Luke. Palu eski kali ini. Bakal coba kabur terlebih dahulu. Setelah melihat Luke tumbang. Di tangan pemain-main dari Araki Hossi. Dipotong. Digunting. Gak boleh balik dengan selamat tentunya. Itu kalau gak kena knock outstrike sama R7. Itu Duttly Falls ke belakang udah full total. Kombonya combro banget itu. Combro banget ya. Dua coy. Dia wajah saja heavy spin. Ditambah Duttly Falls. Albert lagi yang kejepit di sana. Iya. Kali ini. Sejauh kita melihat juga dari Hans. Dia masih nunggu dulu ya. Jadi dia nunggu momen. Dia gak ikut team fight peter. Kalau memang gak yakin. Dia mainnya lebih aman sih. Benar. Kalau Geekvang mereka gak menang yaudah. Dia langsung farming lagi. Iya. Tapi masalahnya ini. Apakah Geekvang mereka akan mulai kesetir nih. Perlahan tapi pasti oleh Arki Hossi. Karena. Kelihatan banget dari Hans yang mencoba untuk. Mengincar ke arah Klee atau ke arah Finn nya. Di arah backline. Itu lebih bikin hati-hati banget sama Hans. Elzuranya harus lebih wise untuk melakukan spamming sih. Jangan sampai di momen kayak tadi. Dia bisa team fight. Dia gak punya mana. Masalahnya pas dia buka dengan heavy spin tadi. Dia copy kan tuh si Albert. Itu masih ada altar juga dari seorang Finn. Iya. Ditambah lagi dia gak punya mana di depan sana. Lihat gak? Habis tuh nih. Hampir pake flicker buat kamu. Beberapa kali. Dua kali dia menggunakan tidak punya mana di saat team fight itu. Menurut gue itu gak wise banget. Dia harus lebih wise untuk menggunakan. Jadi agak sia-sia ya. Gak ada follow damage. Sedangkan dia salah satu damage dealer yang besar loh. Untuk seorang Geekvang. Iya betul banget. Ini harus lebih berhati-hati. Kalkulasi dari mana usagenya kali ya. Yang seperti kamu bilang ya. Betul. Gura ini harus diperhatikan. Tapi Caderah. Seperti ini bakal bermain lebih objektif di area atas R7. Sudah melihat tergantung dari Caderah. Tapi ternyata Elgura dan juga Baloisky. Siap untuk membabisi. Stop. Caderah bakal coba di cover habis-habisan. Oke. Lord Spout kali ini. Lord masih kecil. Tapi Skylar. Langsung udah ke arah belakang. Baloisky. Mencoba untuk melakukan sedikit. Tadi initiate. Tapi ternyata cara yang salah ya. Iya. Kalau Baloisky ini kayaknya memang dia untuk inisiator oke. Tapi mungkin dia lupa tuh mana kiri mana kanan tadi ya. Oke. Oke. Dampaknya kita bakal lihat. Harar Kiosi udah pembuka terlebih dahulu Lord yang ada di garis depan. Skylar. Hero Image sekarang depan. Memberikan sedikit distraction terhadap Baloisky. Tapi bukan hanya itu. Permasalahan yang R7 di depan sana. Terkena Strikis zoning out. Baloisky. Bagaimana? One chance. Heavispeat dikeluarkan. Taman. Kalian. AduGangs yang dilakukan. Sasuke di amatkan. Boleh sekitar. Mas munculkan suar Skylar. Skylar bisa dibاء depan di tepakkan Satera. Kali ini Kampur sudah mendapatkan Skylar. Yang di sisi sebaliknya R7 is coming. Flicker dikeluarkan. Oh, dia flicker. Dan pangkat tiga orang ilang. Arar Kiosi. Menangkan Teamfight kali ini. Tiga pemain sumbang dari Geek Farm dimana tadi kita ngeliat Alzurum mencoba untuk lari dari kejaran Solar 7. Tapi dia flicker ke arah depannya Clay juga. Yang membuat tentunya dari seorang Clay masih bisa untuk menumbangkan seorang Alzurum. Aku gak tau kenapa. Itu teamfight paling tidak efektif yang pernah aku lihat. Soalnya posisinya. Karena bukan. Ini kepecabel lah. Soft skillnya gak tau mengarah kemana. Tidak terfokuskan. Terdelivery damage yang dia miliki. Semuanya gak ada yang terfokuskan. Dan Alzurum posisi ngebuka V-spinnya juga gak connect ke pemain-main dari Arsino sih. Sebenernya itu keliatan seperti yang kalian bilang. Itu karena ada alter juga. Jadi semua itu gak. Jadi agak miss ya. Miss semuanya. Moga mau mereka harus commit satu dan commit itu masih bisa bangkit lagi. Oke. Kami nama kiawapung wawa kali ini. Sama-sama mereka mau commit. Ada Chardera depan sana. Mencoba melakukan sedikit distraction. Tapi Chardera kayaknya udah mulai harus ganti senjatanya sih. Dia gak boleh pakai render lagi depan kayak gini sih. Dia Nibiru si harus sempat. Nibiru wasker sih. Karena posisinya kayak tadi. Ketika suara Skylar sekarat. Kalau dia tadi pakai Nibiru. Mungkin casenya Skylar tumbang. Tapi tadi kan dia pakai render. Tapi rendernya gak bisa dapetin pergerakan dari suara Skylar. Ya memang berat untuk melakukan aim terhadap Skylar yang moving speednya terlalu cepat. The main of nature ya untuk Skylar kali ini. Ya ini akan menjadi salah satu hero yang bermasalah pastinya nanti. Yang dipakai oleh Skylar Cloud. Yang bakal bisa membat langsung ke jari belakang. Oh tapi Albert langsung ngelock arah heavy spinnya. Kali ini kewonek harus selang Kaderah. Tapi Balewiski terkena efek. Sudah tidak bisa mempulang. Satu buah well charge connect. Tapi kali ini bakal coba dibuka. Remove manipulation-nya. Mencoba untuk menang atifat kali ini. Tapi laut durang. Mencoba untuk heavy spin balik. Karena selang Albert. Altar masih bisa dibuka. Di balik intifatnya. Alarki wakti. Penumpangan 4 teman sekaligus. Hux berani di paling depan. Berhasil mendapat kenal. Tapi R7. Bangal coba untuk mengejar Hux. Masih bisa lari. Masih bisa survive. Tapi 4 teman-temannya. R7. Don't go try. Kill link free. Blinker yang dilakukan R7. Berhasil melakukan wipe out. Satu momentum yang dilapaskan oleh Skylar. Wipe out by head and shoulders. Kali ini tentunya membuat. Angin segar. Fresh. Seperti head and shoulders. Wow. Ketika dari seorang R7. Melihat. Rotasi yang dibawakan sama Hans. Ketika dia mau lari dari tim fight-nya. Ini langsung dipotong hatis-habisnya sama R7. Dan juga EMU yang meng-copy tadi karena dari heavy spin. Itu gak ada follow-up-nya sama sekali. Benar. Dan posisi altar lagi dan lagi. Altar. Spin. Ini yang udah kita bahas ya. Siapa yang ngebuka altarnya di momen yang pas. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang bisa menyelamatkan pemain-main dari timnya. Ini bakal menjadi poin penting. Tapi kali ini Baloisky. Harus tumbang di tangan RQ Hosi. Mencoba untuk mendapatkan Lord. Namun tidaklah mudah kali ini. Yes. Bukan mudah. Tapi sulit sekali. Calculate yang dilakukan oleh seorang Baloisky. Kayaknya dia udah mengeket. Tapi sayang sekali tampaknya tidak berhasil. Tampak. Purple buff-nya. Pasti didapatkan oleh seorang abad. Ini nih. Obong-obong silahkan. Ya. Sini kalau kita lihat memang dari meneplay by Samsung Galaxy A-series. Dimana fight-nya yang terpecah belah seperti ini. Gak ada follow-up-nya sama sekali yang bisa dilakukan. Karena posisi dari heavy spin. Berarti bahwa Valentina-nya dia gak bisa lagi untuk berapa lagi doso. Oke. Base turret dari Kipap kali ini dipegang oleh seorang RQ Hosi. Oleh sisi depan sana. Coba untuk melakukan sedikit distraction. Dan berhasil mengelesaikan Lord dengan cukup cepat. Posisi RQ Hosi memenangkan 5.000 gol. Dengan ada 11 poin. Kelan ini dia miliki tapi satu hal. Dia tetap belum bisa mendorong. Tetap belum bisa melakukan distraction. Wuh. Dikejar kali ini Hansnya. Tapi Skylar. Buset. Cuek banget. Cuek. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Buset. Itu gak kelihatan. Gak kelihatan itu. Oke. Dan padahal posisinya Clay udah ngeliat nih. Dari seorang Hansnya di area atas. Tidak akan dikejar. RQ Hosi. Mereka lebih memilih untuk mengatur lini minionnya. Ya. Dan Mestri Balik X juga sudah terlihat bahwa Skylar ada di atas sana bersama dengan Clay. Berarti di sini game yang kedua. Ini sudah mulai membaik. Dari item-item yang bisa dimiliki oleh pemain RQ Hosi. Jadi mereka pasti akan bisa melakukan tim fight balasan. Mereka juga masih punya cover-coveran di belakang. Kena ada di alt-altar tadi. Dan tinggal nunggu momentum sebenarnya buat RQ Hosi. Bagaimana cara untuk mereka bisa masuk. Karena geek fam di sini mereka tarik ulunya juga bagus. Mereka gak semerta-merta langsung maju ke depan. Mereka pick dulu. Mundur lagi ke belakang. Mereka maksimalin banget. Mereka kiting ya. Hero dari Baloisky. Bener. Iya sama satu lagi. Arak Kyo sih sudah tahu nih. Ini yang membuat momen kalau Baloisky. Jadi Baloisky aja kita all-in nih Sofina. Mereka lebih mempentingkan Baloisky yang coba untuk mengganggu sih sebenarnya. Problemnya Alzuranya belum bisa mau follow up dengan maksimal. Alzura tuh kayak dia lebih cari momentum gimana bisa mulai tim fight tergantung dengan I am new-nya siapa yang dia copy. Kalau dari Albert heavy spinnya bener-bener harus on point connect. Nunggu Alta dari Finn kepake dulu. Aku better ini gak sih? Alta kan? Gini ada dua. Alta. Alta dengan si punya Yves. Alta sama-sama. Reload manipulation. Alta sama-sama team fight bener. Yves juga. Tapi kalau dia heavy spin yang dia ambil concernnya adalah dia cancel YP. Mau gak mau kalau dia udah ambil heavy spin. Sebenarnya tuh tugasnya Han sih. Ya tapi kalau misalnya Han sekarang Yves Skylarnya yang bebas itu problemnya. Dan ini itemnya Pung. Kita lihat. Udah akan ada ke arah Blade of Despair untuk seorang Hellcat ini burst damage. Tapi Skylar dia gak mau ini menjadi sebuah trigger untuk dia ditumbangkan. Dia butuh immortality. Dia respect dengan win of nature. Di sisi sebaliknya. Romer dari seorang Balai itu menuju ke arah Blade of Despair untuk nahan defense. Tapi menurut aku gak bisa. Karena di kanan Skylar udah punya Melavikror. Setelah kan Finn belum ada yang bisa numbangin kali ini posisinya. Kalau bukan karena tidak ada satu buah flicker. Iya setelah juga item-item pemain dari Alkiho sih kan lebih keren di defense. Kalau kita lihat sekarang. Iya. Jadi bener sangat mengandalkan yang namanya. Damagenya cuma dari antara dari Skylar. Clay. Atau bukan R7. Karena dia punya satu buah hunter strike tadi ya. Dari R7 sendiri. Jadi penetration akan lebih berasal lagi dari R7 sendiri. Sementara Lord yang ke dua ini kali ini. Ketiga bahkan. Cek banget. Bentar bentar. Eh kedua ya. Ini Baloisky nya udah di ini loh dicicil loh. Baloisky nya dipok aja sih sebenarnya. Justru itu yang problem. Baloisky nya sekarang lama-lama. Peace banget Lord di tangan Arati. Ini kan dipancing kayak gitu. Trigger disiplinnya tuh. Dipokking lagi. Kena burn fire. Ayah kan efek play. Dia ada punya glowing wand. Tar Skylar dia punya tuh. Lihat DHS dipokking dibalaskan keadaan. Baloisky sekarang mundur lagi. Dia pasti bakal kayak gitu. Dia memang sengaja. Karena gameplay Baloisky kan tadi kayak gitu. Dia menunjukkan badannya. Dia menjadi korban. Oke kalau lo maunya kayak gitu. Gue pokking. Lo jadi korban beneran. Lo korban beneran. Tapi lo go pokking dulu. Gue gak mau all in kalau ketika darah lo banyak. Iya dan kali ini locknya. Masih coba dipok. Di luar manipulasi mulai dibuka. R7 memotong pergerangan dari lu. Tapi Baloisky. Berhasil untuk mendapatkan worthnya. Tapi kali ini Han. Akan menjadi trade. Untuk Araki Hwang tidak bakal dipaksakan tim fightnya R7. Hanya mengusir empat pemain dari Gigfarm. Tapi dengan satu Lord yang kecuri. Ini. That's why lo gak pengen Baloisky deket-deket dengan Lord. Iya sebenernya bakal coba dipaksa. Masih bisa di high ground defensive. Alec Surah depan sana. Oh my God Baloisky again. Membuat sedikit restriction. Apakah best sudah dipecahkan. Lord setelah muncul. Bakal berada di gas depan. Dari seorang Kadira. Kali ini bakal coba untuk menunggu Momon Sembaloisky. Kembali hadir dengan wild charge-nya. Ingat. Baloisky kali ini berhasil memberikan sedikit dan nuansa. Untuk Gigfarm. Di game yang kedua. Kembalikan keadaan. Bahkan Elzura dia belum mengambil altar. Di depan sana. Altar terbuka untuk kedua pelatih. Dan bangat di-bangatnya dilakukan. Baloisky tertahan. R7 memunduk karena belakang tidak ada altar. Kembali dan bahkan konsil. Mau gak mau Arar Kiosi mundur. Arar Kiosi telah menyelesaikan tugas. Melepaskan Lordnya. Kehempas ke bumi. Dan itu saatnya untuk pulang. No more. Extend. Gak ada lagi timfet tambahan. Dia gak punya sword skill disana. Menurut aku juga buat Elzura. Dia ngopinya ke arah altar. Yang bisa menangin timfet untuk Geekfarm sendiri. Memang Lordnya sempat ditumbangkan sama Arar Kiosi. Tapi Arar Kiosi pun gak bisa ngeculik ke para pemain-main dari Geekfarm. Para altar yang dibuka sama Elzura. Ya karena altar ya otomatis head-to-headnya ya siapa yang lebih dahulu bisa menghabiskan altar lawannya juga. Dan bahkan aku merasa Pin dipaksa tadi ngebuka altarnya. Karena posisi jalu banget tadi. Dikincer habis-habisan. Dan Pak Loisky dengan satu barier yang lutupin pergerakan dari Pin dan juga pemain-main dari Arar Kiosi. Kalau gak mau mereka harus timai disana. Karena mereka udah gak bisa lari lagi. Ada banyak yang ingat dari situ. Oke dan ini masih bakal berimbang juga satu sama lain. Tapi dari mungkin win trade probability nya tadi by Samsung Galaxy. Kita masih melihat Arar Kiosi. Mereka pegang kendali. Untuk win trade disana ya. Cuman ini kan semakin lainnya berarti satu momen aja nih. Situasi akan langsung berbalik. Mereka gak boleh lagi berbuat kesalahan. Menit 18 lagi. Apalagi menit ke 18 sebenarnya Lordnya. Ini adalah Lord yang sudah evolve. Jadi harus benar-benar waspada dari kedua tim. Menurutkan sini ya Geekfarm. Mereka mainnya tanpa less pressure lah dibandingkan dengan Arar Kiosi. Oke. Algo teman sana lihat. Damage nya terlalu sakit. Armando Cimarar Kiosi. Mereka harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan R7 terlihat posisinya. R7. Immortality ada. Dan kalau R7 nya pun mau di commit sama Balois King. Itu akan menjadi sebuah trigger. Skylar nya bebas banget. Oke. Skylar kita anggap dia punya win of nature. Dia punya satu buah sprint. Tapi problemnya adalah Skylar gak punya peribahan. Watchar possible untuk mengencel itu. Heavy spin juga. Dan bahkan Hans masih bisa menangkap dia. Bukan mengejar ya. Menangkap. Kalau mengejar sulit. Sulit. Itu posiblenya. Wah itu terlalu tinggi lah. Untuk Skylar cantuk. Terus dia bisa kasih boros lemas yang cukup. Bisa tumpangin secara langsung ya. Ini Karar dari Skylar. Game stun ya. Karar Skylar ya. Nah lagi kan. Nah itu gameplay Balois King. Ini gameplay nya dia. Oh itu pokoknya teman-temannya masih di bawah. Dia udah aset duluan. Ya mau gak mau dia paksa. Mau gak mau dia paksa untuk dipoking terus sama Clay. Dipaksa terus entah sama Finn. Pokoknya gimana caranya Balois King ini. Dia tuh punya darah yang sekarang. Nah kalau disitu posisinya. Mau di all in udah urusan belakang. At least kalau dia all in di darah yang segini. Ini bakal menjadi kerugian untuk Arteo Siku. Shot kill banyak keluar. Dan tentunya ada cross control. Apalagi Luke. Lalu offside kali ini nampak di posisi tengah. Mamo Chan. Iya. Sementara harus. Goin timat lagi kali ini. Dengan pemain-pemain. Geeklum tapi kalian bakal coba dibuka. Ada ignatok song nya. Demakan altar juga sering mulia. Gak ada sorang Finn. Alzura berada di main depan. Dan dia raya tumpang. Di tangan sorang R7 kali ini Balois King. Mau tidak mau harus mundur. Ada satu buah blazing duet. Dan sorang Skylar. Alzura dikejar. Where are you going? Terkena agensi. Tapi Alzura. Oh masih punya winter transit. Tapi R7. Lagi-lagi memotok pergahan dari sorang Alzura. Oh my God. Ini gig pump terpecah belah. Alzura masuk terlalu dalam. Mau coba mendapatkan clay. Malah ternyata ini membuahkan dia harus tumbang. Terlalu terburu-buru. Alzura ini harus lebih ini. Kayak menurut aku ya. Alzura harus lebih sadar. Kalau dia itu penting banget di dalam team fight ini. Kalau dia adalah salah satu penopang kemenangan. Dengan ada altar yang dimiliki spekernya. Sebenarnya. Demetnya dia kan bisa area juga gitu. Iya jadi dia kalau dia yang nge-dive. Dia bakal kehilangan posisinya. Dia gak bisa nge-cover temannya. Beda kalau Hans yang nge-dive. Tapi aku pengen main Satora dari R7 dia bagus banget. Dia dapetin Khadira dulu tadi. Itulah sebabnya kenapa gak punya cukup damage. Damagenya. Bener. Udah gak punya cukup damage. Alzura masuk ke dalam. Ilang lagi. Alzuranya paling depan. Kelar. Gak bisa dijemput. Walau Izki gak bisa dijemput. Tapi lihat. Arachia Olsi. Kali ini dengan ada PS2 rate-nya. Lihat sudah terbuka dengan sangat bebas menuju ke arah PS2. Demar Arachia Olsi. Mencoba untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua kali ini. Alzura is coming. Lihat altar sudah dipegam. Bakal coba diabisin. Arachia Spool setelah dikeluarkan. Bicara bawah L7 Immortal. Dengan penjata miliar. Azar tarik. Kali ini altarnya terlambat. Azar tumbang. Dan masih ada satu maspektor di depan sana. Clay harus mundur ke arah belakang. Azar terbang Skylar. Racing 2 aja tidak terlalu impactful. Dan orang di depan sana. Dan pangkabar pemain dari Cimar dan Kyoshi. Mereka berhasil menghilangkan seorang Azar. Satu orang. Janglur. Arachia Olsi sudah hilang. Oh oh tapi kali ini Les Super Minions yang mulai masuk ke area atas. Dan juga area bawah masih bisa ditahan. Geekfab masih memiliki asah. Karena kali ini dari seorang Finn sudah membuka altarnya. Udah terlihat. Lalu banget main-main dari RTOT. Tapi Luke begitu kuat. Isfero dipop up kali ini. Skylar harus mundur. Harus pergi. Dari tim Geekfab kali ini. Sementara Albert akan tumbang di tangan surah Elgurna. Dan Geekfab masih bisa survive. Masih bisa melakukan defense atas space-nya. Yes dia masih bisa survive. Karena di arah bottom lane tadi. Dengan adanya Hans yang berhasil mendapatkan momentum. Yang sangat tepat. Membuat waktu lagi untuk Arachia Olsi. Bisa kembali mendapatkan kemenangan. Karena lihat di sisi sebaliknya R7. Kali ini bakal coba dikejaran. Seorang bakal iscape. Wacha sudah dikeluarkan. Cadero is coming. Power of nature R7. Tidak ada flicker lagi. Dan bangkan. Masih bisa dikeluarkan dan jump down. Hilang begitu saja. Hilang dengan satu menit. Dia harus menunggu 60 detik. Wow. Ini kesempatan buat Geekfab. Untuk dapetin dulu setiapnya ya. Semua objektif yang di luar. Base dari Arachia Olsi diambil. Setuju. Ini satu menit atau satu menit yang berharga banget. Menit-menit seperti ini. Kesalahan itu saja. Bakal ke punish dan lihat itu. Satu turet di bawah ini harus dipercayai sama mereka. Satu turet. Mereka bisa dapetin buat Lordnya. Kalau mereka pengen setup. Tapi setannya bakal lebih enak kalau dapet dulu nih. Turet bawah ini ya. Tapi mereka bakal berusaha untuk di area mid terlebih dahulu ke bawah. Dan mereka kan mungkin membiarkan di bawahnya di press sama minionnya. Dan kali ini Finn. Toba untuk menarik ke arah serang Eldera. Real world manipulation. Dibuka orang serang Clay. Membuat Eldera harus pulang. Karena pemain-main dari Arachia Olsi. Mereka gak mau sampai ditembusin ke arah inhibitor. Terlambat. Terlambat. Sampai inhibitornya pecah. Ini bakal turun banget ke Arachia Olsi. Tapi Hans. Sepertinya agak terlambat ya ke area bawahnya ya. Terlambat. Karena posisi dari Arachia Olsi. Mereka udah bisa ngebalikin gig pump. Untuk tidak ngepress terlalu jauh. Ya, betul banget. Walaupun tetap mendapatkan turret ya. Tapi itu agak sedikit terlambat. Harusnya dia bisa mendistract di arah dari turret disini. Dan bahkan para pemain dari team Arachia Olsi. Mereka udah stay in my own position. Albert. Retributionnya. Ada Sadia ada di depan sana. Coba untuk memberikan sedikit poke damage. Supaya nanti ketika Hans datang dengan retributionnya dia udah selesai. Tapi Baloisky. Seperempat darah without immortal. Tidak pakai immortal. Apakah mereka tetap akan berani untuk melakukan engges terhadap Arachia Olsi. Sedangkan R7 sudah kembali lagi. The land of gun kali ini Momocan. Iya, dan dia selalu ngekat dari arah blind spot. Jadi, Tiffam ini harus perlu berhati-hati banget. Oke, oke. Oke, lihat disitu. Blind spot yang sudah dikeluarkan. Spectra di saatnya tepat. The world manipulation. Kadera di arah belakang gak bisa membantu teman-temannya. Baloisky masih berlangsung dan Lok versus everybody. Kali ini mencoba untuk melakukan distraction engagement. Yang dilakukan saat di arah flaker. Berhasil menyelamatkan. Tapi disini sebaliknya hat. Ini war tarik ulur yang luar biasa. Lok masih bertahan keras di depan sana dan bakat. Tidak ada satu pun yang ditumbangkan. What a fight dari kedua belakang. Tarik ulur is real. Gila, lihat posisi Alzura. Lihat posisi Akadera. Mereka menjaga posisi mereka. Benar-benar hati-hati banget. Jangan sampai ke-lock sama heavy speed. Buka Nightfall. Tapi, Masanya masih ada altar lagi dan lagi. Ini adalah simponial skill yang terjadi tadi. Iya sih. Oke, Dia buka barier supaya dia tahu ada tembok di sana untuk terkena Wachars. Oh my God. Wachars yang kali dan Lensi dua. Loh, Gaman, Kalau ada seorang look. Lihat di R7 di arah pelakang sana. Mencoba dan mundur. Immortality pain. Has terperangkap. Dan hasil lah. Gak bisa dan Alphard. Dapetin dua kali ini. Disini sebaliknya Alzura. Dan sepertanj kembali dan bakat nock strike. Membuat Alzura down. Lord sudah menuju ke arah mid lane. Membuat semarah Kiosi walaupun mereka kehilangan Lordnya. Kali ini tapi mereka masih memenangkan team fightnya. Satu menit itu adalah hal yang lama. Mereka bukan maksain team fightnya. Karena mereka tahu mereka gak bisa dapetin Lord. Mereka tumbangin setidaknya pemain dari game film. Yang Tuhan. Yang kita tahu ini udah maju tadi ke area depannya. Dan bahkan Alzura pun terpikop begitu saja. R7 kali ini baluan situasi ya. Dengan seorang look. Dan bahkan di cut sejati saja. Dari area tengah Baloisky. Menahan posisi minion. Dia tidak nge-push. Ke area BC tapi. Di area BC kali ini R7. Mencoba untuk pasang team fightnya Kadera. Di area belakang gak ada yang nge-cover. Look 1 versus 2. Dia bakal altar dibuka. Dua pemain tumpang. Dari Gifang. Dan bahkan Baloisky. Gak punya momen tum. Dan Arar Gihoshi. Menyamakan posisi 1 sama. Jolah. Intwe.